Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kawan-kawan wartawan sekalian, pagi ini, ulangi, sore ini, gugus tugas kembali menerima kunjungan dari dua pimpinan lembaga yang pertama dari MPR, yang kedua dari Kementerian Sosial. Yang pertama dari MPR, langsung dipimpin oleh Bapak Ketua MPR, Bapak Bambang Susatio, didampingi oleh para Wakil Ketua, yaitu Bapak Susani, Bapak Jazizul, dan Bapak Ahmad Basara. Kehadiran beliau-beliau ini adalah dalam rangka memberikan support, dukungan moral, dan juga moral kepada gugus tugas, sehingga bisa bekerja lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, dari hasil perbincangan kami dengan romongan dari MPR RI, maka paling tidak ada empat poin yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan wartawan sekalian. Yang pertama adalah pentingnya peningkatan disiplin, baik disiplin individu maupun disiplin kolektif, yang mana komunitas kita harus bisa saling mengingatkan agar kita bisa terhindar dari ancaman virus ini. Termasuk juga bagaimana langkah-langkah pencegahan menjadi prioritas utama. Yang kedua adalah menyangkut tentang keterampilan dan juga skill dari petugas di lapangan, baik petugas medis termasuk juga para pejabat yang ada di daerah. Dalam hal ini, kami melihat bahwa Kepala Desa memiliki peran yang sangat besar dalam memimpin upaya-upaya pencegahan agar warganya terhindar dari wabah virus ini. Kemudian yang ketiga, menyangkut masalah kebersamaan Gotong Royong. Ini adalah suatu kekuatan bagi bangsa kita, sehingga ketika kita menyampaikan narasi tentang pentingnya Gotong Royong, satu sama lainnya saling memberikan bantuan, maka ini adalah merupakan implementasi dari Pancasila. Dan yang terakhir, yang keempat adalah masalah persatuan. Pentingnya kita semua sekarang ini untuk menanggalkan ego sektoral. Marilah kita semua bersatu padu mengikuti keputusan politik negara agar kita semuanya bisa menjadi sebuah kekuatan, karena kekuatan ini menjadi pendorong untuk meningkatkan moral bangsa, sehingga imunitas dari bangsa kita bagus, dan dengan imunitas tubuh yang tinggi, kita bisa mengurangi risiko yang terjadi. Selanjutnya, berturut-turut kami persilahkan Bapak Ketua MPRI, dan nanti akan ditutup oleh Bapak Menteri Sosial. Wabilai Taufik Udaya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Bapak Legend Donny Monado, yang juga Kepala BNPB. Saudara-saudara pimpinan MPR yang ikut mendampingi saya pada hari ini, ada Pak Basara, Pak Asusani, dan Pak Jajilul. Pada Pak Menteri Sosial, inilah sebetulnya yang saya harapkan. Menteri, dan kita semua pejabat negara harus tampil dan muncul depan publik untuk menenangkan publik. Sekaligus memberikan kepercayaan bahwa negara hadir dan bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi secara bersama-sama. Bapak hadirin, Bapak dan Ibu, dan hadirin sekalian, sebagaimana disampaikan tadi, berdasarkan data terbaru per 1 April 2020, penyebaran virus COVID-19 masih sangat mengkhawatirkan. Secara global, sebanyak 750.890.000 kasus terkonfirmasi, dengan kasus kematian sebanyak 36.405 jiwa. Sedangkan di Indonesia, kasus positif mencapai 1.677 orang, dengan pasien sembuh sebanyak 103 orang, dan pasien meninggal sebanyak 157 orang. Jumlah kasus positif dan kasus meninggal di Indonesia maupun di dunia terus meningkat secara signifikan setiap harinya. Saya meyakini, situasi buruk tersebut hanya dapat dihentikan dengan kedisiplinan dari setiap warga negara, dan gotong royong di antara semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, saya menghimbau, bagi warga masyarakat, di manapun berada, perlu diperhatikan kembali, diperhatikan kembali, lima hal kedisiplinan yang harus dilakukan. yaitu pertama, di rumah saja. Yang kedua, dilarang berdekatan, dan berkumpul. Ketiga, cuci tangan, pakai sabun, dan jangan menyentuh muka. Yang keempat, tidak mudik, dan tidak piknik. Yang kelima, jika sakit, gunakan telemedicine, atau datangi, fasilitas kesehatan terdekat. Kedirian kami ke sini, adalah, ingin memberikan dukungan penuh, kepada gugus tugas, yang diberikan tugas oleh negara, untuk menghadapi, pandemi ini. Dan saya yakin dan percaya, kita akan melewati, masa-masa salut ini, dengan bergandengan tangan, dan berkotong royong. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini, perlu saya sampaikan, bahwa MPR berkomitmen penuh, untuk memastikan pemerintah, dan seluruh elemen bangsa, bersatu padu, untuk melawan, COVID-19, corona. Secara khusus, MPR menyampaikan, apresiasi dan penghargaan, setinggi-tingginya, kepada para dokter, tenaga medis, relawan, pelayan masyarakat, dan pekerja kemanusiaan, di seluruh penjuru, Nusantara, yang telah berjuang, di garda terdepan, dalam penanggelangan, pandemi COVID-19 ini. MPR juga menyampaikan, apresiasi, dan dukungan, terhadap pemerintah, terkhusus melalui kerja keras, dan kerja kolaboratif, kugus tugas, percepatan, penanganan COVID-19. Tidak kalah pentingnya, MPR juga menyampaikan, apresiasi, dan dukungan, kepada seluruh rapisan masyarakat, yang telah merelakan, dan mengorbankan, banyak hal, demi mendukung, upaya, pemutusan, matarantai COVID-19. Di tengah-tengah, suasana keperhatinan, yang kita hadapi, saya ingin mengajak, segenap, elemen bangsa, untuk bersama-sama, membangun optimisme, bahwa kita, pasti bisa, melewati, situasi sulit ini. Adanya pasien, yang berhasil sembuh, membuktikan, bahwa penyakit ini, dapat, kita taklukan. Jumlah pasien sembuh, yang akhirnya menunjukkan, grafik peningkatan, semakin menambah, optimisme kita, sebagaimana kita ketahui, data pasien sembuh, dari tanggal, 29 Maret, hingga 1 April, meningkat, dari angka, 46, lalu ke 64, 75, dan terakhir, 103. Ditambah semangat juang, pekerja medis, dan relawan, yang tak pernah kenalalah, setelah langkah, dan kebijakan pemerintah, yang dibuat dengan, sangat hati-hati, cepat, strategis, dan terukur, tentunya, akan semakin, menguatkan kita, dalam menghadapi, pandemi, COVID-19 ini. Atas nama, pimpinan MPR, saya ingin, mengingatkan kembali, bahwa, pemerintah, telah hadir, di tengah-tengah, masyarakat, melalui gugus tugas, percepatan penanganan, COVID-19, dan saya mohon dukungan, seluruh rakyat Indonesia, untuk mendukung, kinerja, gugus tugas ini. jika, jika setiap warga negara, semakin disiplin, maka, semakin cepat, kita akan terbebas, dari COVID-19. Demikianlah, hal yang saya, sampaikan, semoga, Tuhan selalu bersama kita, dan Tuhan membegati Indonesia. Wabili Taufik Waidaya, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati, Bapak Ketua MPR, beserta para Wakil Ketua MPR, Bapak Kepala BNPB, selaku gugus tugas. Kehadiran kami di sini, selaku Menteri Sosial, Republik Indonesia, dan juga Dewan Pengarah dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, ingin sekali lagi memastikan, kehadiran negara, di tengah-tengah masyarakat, di situasi pandemik COVID-19 ini, sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Presiden, melengkapi dua paket stimulus sebelumnya, dengan paket stimulus yang terakhir, yang nilainya sekitar Rp405 triliun, dan di antaranya ada Rp110 triliun, yang kami akan alokasikan, untuk program social safety net, atau jaring pengaman sosial, sekali lagi ingin memastikan, dan membuktikan, bahwa negara benar-benar, hadir, dan negara ingin, kepada seluruh masyarakat, yang terdampak, untuk mendapatkan, program-program bantuan, khususnya program-program bantuan sosial, agar tentunya beban yang dialami, para saudara kita yang sangat terdampak, bisa diminimalisasi. Tentunya, kami juga berharap, di luar dari program-program bantuan sosial, baik yang berupa program bantuan sosial reguler, seperti PKH, program sembako, kemudian nanti ada juga kartu prakerja, diskon 50% untuk pelanggar listrik, 450-900 VA, kemudian juga, subsidi bunga, untuk masyarakat berpenghasilan rendah, untuk kredit perumahan, program sembako, dan yang lainnya. Kami, sangat berharap, agar para kepala daerah juga, melengkapi, menambah, program-program bantuan sosial, sesuai dengan arahan presiden, yang terakhir kepada kami semua, agar bisa benar-benar memastikan, bahwa warga, di daerahnya masing-masing yang terdampak, benar-benar bisa mendapatkan, support, bantuan, sehingga bisa, meminimalisasi, penderitaan, yang mereka alami saat ini. Tentunya kami, di gugus tugas, semuanya bekerja keras. Tadi juga kami, sangat berterima kasih, dari Bapak Ketua MPR, atau supportnya, kami bisa pastikan, bahwa benar-benar, pemerintah beserta, juga legislatif, semua bekerja keras, untuk segera, menangani, wabah COVID-19 ini, bisa berakhir segera. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, program-program perlindungan sosial, melengkapi, program-program di bidang kesehatan, dan juga program-program berupa insentif, untuk dunia usaha, khususnya dunia usaha UMKM, pelaku UMKM, akan terus, dalam waktu dekat kami gelontorkan, dan juga kami berharap, dari pemerintah daerah, para kepala daerah, juga melengkapi, program-program tersebut, untuk lebih, meyakinkan lagi, bagi seluruh rakyat Indonesia, benar-benar, berada di tangan yang aman. Saya kira cukup sekian, terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.